Aksi pencurian handphone di sebuah studio foto di Jalan Imam Bonjol, Mejayan, Kabupaten Madiun, terekam jelas pada kamera CCTV. Aksi pencurian yang terjadi saat siang bolong itu terbilang nekat karena pelaku dengan berani melewati korban yang ketika itu sedang tertidur di tokonya. Pelaku yang mengendarai spera motor dengan ciri-ciri memakai jaket langsung masuk dari depan toko, kemudian mengambil handphone yang berada di atas meja. Akibat pencurian ini, pemilik handphone mengaku merugi hingga 3 juta rupiah. Saat ini kasus pencurian tersebut tengah ditangani oleh Posek Mejayan.